jumpa lagi bareng Aki gelai kali ini akan membahas ini ya kok bisa gitu sapi-sapi luar negeri itu beropor gede gitu ya kok sapi lokal kita enggak gede gitu ya ini kita lihat bagaimana yang bisa terjadi gini tetap ya jangan lupa segret Aki gelai kita lihat tuh tayangannya ini wah ini ada peternakan gitu peternakan sapi ini mungkin kenapa sapi-sapi di sini itu bisa jadi besar dan gede gitu ya ini ini ternyata lihat itu ini apa itu makanan yang dicampur nutrisi-nutrisi yang bagus tuh lihat Oh banyak banget ya ada rumputnya campur dengan makanan-makanan atau konsentras lainnya membuat sapinya lihat jadi jadi gede banget sapinya emang orang sinanya itu ternyata bukan hanya sekedar rumput saja yang dimakan tapi dikasih konsentras konsentras biar apa ya ini bikinnya luar biar iya konsentras itu biar dikasih konsentras itu biar jadi besar tuh ya tuh wih iya damingnya itu makin besar aja ya tuh lihat itu Wow ini makin gila ini mah daging besar yang bener-bener emang dibikin tuh lihat itu sampai dagingnya kayak menggeboi-geboi gitu ya lihat itu nyeselnya tuh dilapin kayak dipijat gitu sapi wow diambil makanya sapinya beropot gitu ya gede banget itu bersih pula yang ketemu di lapi kayak dimendiin gitu dipijatin tuh tuh lihat itu daging semuanya itu jadi sapinya enggak sampai kayak kelaparan gitu ya makam terus dikasih makan di olahragakan gitu ya biar dagingnya enggak lembek kuliah tuh dipaksa buat berlari padahal dia agak susah juga dan lihat itu dagingnya menggembali ke bawah gitu itu padahal lehernya itu lihat itu ini kayak gelonggongan ya kayak sapi gelonggongan gitu padahal ini membenem-benem daging yang enak banget empuk banget dagingnya ya nah itu tadi jadi kalau sapi-sapi besar seperti itu tergantung merawatnya juga bagaimana ya jadi ini enggak sembarang sapi yang cuman dikasih rumput aja nanti akan besar berorto Aki pikir deh kalau misalkan besar seperti itu teh si sapinya suka fitness gitu ya suka olahraga gitu tapi gak mungkin masa hewan bisa olahraga kayak gitu ya itu apa ya karena campuran konsentrat itu tapi enggak tahu ya itu bahaya apa enggak membuat si sapi itu jadi kayak melorto kayak laki ya pokoknya mah bagus pisang itu begininya ya apa kayak konsentratnya itu ya bikin sapi jadi gede banget itu dan dan bagusnya lagi adalah si sapinya itu tidak didiamin aja gitu ya dikandangin aja tapi dia enggak tapi dia juga berolahraga berlari-lari gitu ya jadi bikin sapinya jahun gede berotot dan juga Oh apa ya Oh dagingnya itu enak atau dibilang delicious kayak gitu ya jadi kalau daging sapi besar-besar itu enaknya adalah dia nggak keras tapi kayak semacam ada lemak-lemak gitu itu juga katanya sih kalau perkiraan Aki mau juga begitu ya jadi daging itu kayak lembut-lembut gitu karena banyak apa ya dicampur kayak lemak-lemak lemak-lemak itu yang bikin si sapi itu salahnya jadi nggak terlalu keras ya itu tadi alasan kenapa sapi disana lebih besar sementara sapi kita disini cenderung kalau lokal itu kecil tapi kalau di kita bagusnya itu apa ya teksturnya keras semua rasanya itu kuris gitu ya ya macam-macam sih masih ada orang itu juga beda-beda ya enak mana gitu mungkin kalau di luar negeri sapi kita lebih enak pun banyak disukai soal rasanya mungkin ya karena kalau kita keseringan makan sapi disini jadi ketika makan sapi luar negeri kayak enak begitu gitu ya dan ter sugesti juga kalau sapi luar negeri kan dagingnya mahal ya jadi kalau misalnya ter sugesti kalau yang mahal itu enak atau gimana gitu ya juga sih bisa kalau yang ngomong hal itu tapi enggak juga gitu ya pokoknya segitu dulu dari akhir-akhir penjelasan bagaimana sapi luar negeri itu bisa besar di makanannya terbuka banyak juga dan dicampur-campur kayak bahan-bahan konsentrat gitu ya ya pokoknya jangan lupa ya like, subscribe, terus bunyikan lonceng di komen juga tuh biar kita terus aja nge-reaction hal-hal yang unik yang ada di dunia ya pokoknya jangan lupa terus dukung Aki Gelai biar Aki Gelai akan terus meri-reaction sampai jumpa sampai ketemu lagi bareng Aki Gelai